Hai dan artis yang kalian belapun tidak akan memberikan kalian reward tidak akan Hai Hai sering menghina kita miskin kau kira kodong yang kayak nah bener kan kata gua ini netizen salah satu yang idiot bener kan gue bilang juga apa yang kaya banyak yang lebih kaya juga banyak tapi yang miskin cuman lu paham Hai stagam kalau masih pakai handphone Android yang dibawah 3 juta 4 juta 5 juta udah deh pada sadar diri udah semua deh manusia-manusia Hei 7900 bener deh pada sadar deh mending deh kalau masih pakai handphone-handphone mursit yang kameranya burem pada diem udah pada nonton aja yang cakep ya Hai nggak usah pada banyak tingkah lalu pada Hai bikin malu aja Indonesia gimana Indonesia memaju isinya manusia begini enggak semangat kerja tapi semangat mantengin live Instagram artis semangat komentarin artis-artis yang berkomentar untuk satu gosip itu aja kerjaannya tuh netizen tuh Hai nanti kalau nggak dapet sumbangan ah paling nomor satu demo-nya nggak dapet apa yang diinginkan yang paling nomor satu demonya dirusak-rusak nanti fasilitas negara itu netizen tuh begitu pada sadar nggak lu ah coba deh pada sadar nggak PPKM minta bantuan sama negara Hai karena pada susah hidupnya coba nggak ada yang susah Hai coba Hai apa-apa semua serba minta diturunin harganya berarti kalian susah kan hidupnya kalau kalian enggak susah kalian san santai tenang Hai coba-coba gue mau tahu ada omongan gue yang salah enggak Hai nggak usah bilang iri sama ini iris airi sama artis airi sama artis B nggak usah lu yang iri airi sama kita lu yang iri netizen lu pengen jadi airtong juga cuma nggak mampu makanya lu meluapkan emosi lu mau caci maki artis tersebut udah nggak usah begitu udah terima takdir dari Tuhan kalau emang harus jadi orang susah ya udah terima takdir jangan juga sifatnya susah cukup hidupnya aja Rode selalu berputar enggak Hai bahannya gue kempesin biar nggak muter-muter mau apa roda pasti berputar Oke roda memang betul itu roda pasti berputar Coba kalian lihat hidup kalian udah berapa kali putaran roda masih begitu aja coba eh nggak usah ngomong-ngomongin roda berputar deh coba ya pada koreksi diri kalian masing-masing udah berapa kali itu roda berputar-putar masih sama enggak hidup kalian stak di situ doang Hai pakai ngomong roda berputar Hai tuh oleh-oleh kutu kalau mau beli Hai orang tuh netizen masih tahu ya hidup itu ya begini nih 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 tuh lama-lama naik tuh kalau kalian tuh begini nih 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 nah tuh 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 tambah turun karena kalian dengki dengki jahat otak sama pikiran sama hati kagak ada urusan tapi ikut nimbrung kagak pernah tahu kagak pernah ketemu cuman ngefans ngeliat doang di TV langsung kayak orang gila nanti orang nggak ribut sama siapa diribut-ributin dikompor-komporin ntar jadi ribut beneran itu nanti tanya kak tanggapan kakak soal ini dong udah dikasih tanggapan salah ikut campur nggak pansos nggak bisa makan lu pikir gua makan diamond Hai gua makan segini cukup 15.000 sehari dikira-kira ya kadang-kadang Hai dikira Aduh Hai pada enak itu kalau ngomong pada enak enggak enggak pasus nggak makan pasus sama siapa hei gue itu udah 12 tahun di dunia entertainment 12 tahun Hai tahun depan udah 13 tahun coba panso sama siapa gua Hai lu pada belum lahir gua udah main film Hai udah konyol kalau ngomong tuh otaknya nggak dipakai asal keluar aja asal ketik makanya pas gue bikin lagu kan nih kita geng ketak ketik ketak ketik monyet gitu sombong amat ya harus sombong kalau punya kalau nggak punya udah nggak punya gembel miskin sombong Nah itu gila namanya lah kalau sombong hasil kerja keras sendiri why not apapun yang kita punya apapun yang kita lakukan dan itu ada hasilnya kita harus membak kita harus bangga itu yang bener Nah kalau kalian kan merosot karena pikiran kalian itu selalunya yang enggak bagus enggak bagus makanya ketika Tuhan mau kasih rezeki dihempas lagi kasih dihempas lagi karena belum pantas kalian menerima sesuatu hal-hal yang besar Hai lang biarpun biarpun punya juga bodo amat lah urus amat lu lurusin aja hidup lu tuh bisa kasali kurusin kenapa lu belum bisa menyembongkan diri kerja makanya biar bisa sombong Hai semua manusia itu ya tidak ada yang dilahirkan jadi orang kaya duluan kecuali misalkan Nenek gue brojol melahirkan emak gue bapak gue mereka bekerja dengan giat baru keluarlah gua gua udah jadi anak orang kaya tapi semuanya itu baru meletek itu tidak ada yang langsung jadi kaya kenapa orang bisa bisa jadi kaya semua itu pakai usaha usaha bekerja Hai paham nggak Nah kalau ada anak yang sudah terakhir menjadi kaya tapi kan lihat histori kebelakangnya orang tuanya dulu gimana Hai bagaimana mereka susah banting tulang bekerja supaya nanti ketika mereka melahirkan anak anaknya tidak ikut susah Hai Nah kalau kalian kan enggak udah orang tuanya miskin pula keluar anak yang nggak ada otak pula jadilah jadilah begini netizen jatohnya hai 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 nah Bek nah ini yang tolol nih rapater udah kaya dari putnah ini tolol berarti dia enggak 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 dengerin enggak dengerin tadi gue ngomong Allah wakbar minta ampun gua emak netizen toh kaya rapater ianya nah kaya rapater sama-sama juga kayak anak gue anak gua sudah terlahir dengan gua menjadi seorang Nikita Mirzani jadi dia tidak merasa kesusahan coba kalau anak gua terlahir dari salah satu perut netizen ini enggak tahu dah anak gua mungkin lagi main Oh di kampung tetangga sebelah hai 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 paham enggak sih Hai coba paham gua udah ngomong sampai serak begini pada paham ya sih gue nggak ngerti hai 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 jangan bicara miskin kalau nggak ada netizen atau senyataan kaya Enggak Ndih tuh siapa jatuh siapa eh enggak juga eh Apa lagi Kita tuh punya kebebasan Untuk berpendapat loh sebetulnya di negara ini Itu ada undang-undangnya Asalkan kalian tau Apapun bisa kita komentarin Asalkan itu sesuai Sama bisa dibuktikan Jadi kalian jangan bersewat Makanya daripada kalian mantangin live instagram artis Banyak-banyak baca Di google tuh ada Bisa kalian dapetin apapun itu informasi Jadi kalian gak bodoh Gak keterbelakangan Gitu Kalau kalian yang minim akan Wawasan Kalian baca Baca itu penting loh Jangan salah Temen gue kebaca Gara-gara seningan baca Jadi pinter banget nih ya Sama sering-sering minum air putih Jangan air got Yang diminum Biar dapet job ya Lalu Comment begini biar dapet apa Gue tanya Dapet apa Hah Dapet apa Coba gue mau tanya Kalian yang komentarin gue gak baik Dapet apa Gue tanya Kalau gue mau Automatis dapet duit Nah kalian dapet apa Ayo Dapet apa Bingung Bingung kan Dapet apa Kalian yang bela tuh dapet apa Gak dapet apa-apa kan Gak dapet keuntungan siapa Gue Terima kasih Ayo Dapet nonton live kan Nggak suka artis Jangan follow kan Iya bener Kalau gak suka Sama artisnya Jangan di follow Kalau kalian mah lucu Gak suka Tapi diikutin Gak suka Tapi ditonton Duh Kalian masih tinggal di Indonesia Gimana Kalian tinggal di negara sebelah Tips jadi perempuan hebat Gak tau juga gue Bingung Great Kau 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 Terima kasih. Tukang sampai kasih telepon tak diangkat. Wadaw, 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 wadaw. Apalagi, apalagi, apalagi. Nih habis ini pasti dimasukin ke YouTube-YouTube orang. Terus digiring-giring lagi opini. Nanti bikin yang gimana-gimana. Kacau. Tapi gue senang sih. Maksudnya YouTube akan menerapkan penghapusan secara natural. Secara natural untuk konten-konten abal-abal. Jadi nanti akan ter-delete dengan sendirinya. Jadi kalian puas-puasin deh. Sebelum hilang dengan sendirinya itu. Konten-konten YouTube abal-abal yang subscribe-nya cuman. Berapa biji orang. Biar makin bersihlah Indonesia dari hal-hal begitu. Gue siapkan jadi orang paling depan. Menurutkan Nicky menjadi pembohongan publik nggak. Menjadi pembohongan publik banget. Dan membuat orang-orang jadi bodoh. Nggak boleh. Apalagi. Aduh. Kalau kita ngomongin tentang hal layak ramai itu. Kan netizen tuh banyak sekali yang. Minimakan pendidikan dan wawasan. Terus diberikan hal-hal palsu. Yang ditonton dan dicerna dengan tidak baik. Akhirnya dampaknya ya. Akan menjadi buruk. Gitu. Makanya kalau hidup itu jangan terlalu banyak pencitraan. Jangan terlalu banyak gimmick. Jangan terlalu melihat. Jangan terlalu terlihat menjadi penjilat. Hidup itu. Yang normal-normal saja. Santai. Tidak usah ingin selalu terlihat baik. Di hadapan hal layak ramai. Karena bukan mereka lah hakim. Yang sesungguhnya. Antar di akhirat. Kan banyak nih ustaz-ustazah jadakan nih. Antar di akhirat. Baru. Kalau sekarang mah nggak usah pencitraan. Udah lah. Cukup. Kita susah. Seneng. Apalagi susah. Orang mana peduli. Udah. Cukup pencitraan-pencitraan. Menurut gua ya. Sebenarnya banyak banget kok. Dari temen-temen selebriti juga. Yang hamil duluan. Tidak ada masalah. Amil duluan itu juga buat gue. Yang orang yang pikirannya udah berbeda dengan kalian. Itu bukan satu kesalahan. Karena. Rahim. Eh karena. Janin itu. Tidak akan pernah bisa memilih. Mau dilahirkan dari rahim siapa. Jadi tidak ada yang salah. Yang salah itu. Kalau bohong. Gitu. Temen-temen selebriti gue juga banyak kok. Yang hamil. Di luar nikah. Banyak sekali. Gak apa-apa. Biasa aja. Gak yang jadi gimana-gimana. Gitu loh. Jadi kalian harus pahami ya. Kalian harus udah berani. Untuk. Merubah pola pikir kalian. Sebentar lagi. Di penghujung akhir tahun 2021. Mudah-mudahan. Di tahun 2022. Kalian bisa lebih bijaksana. Lebih pintar. Dalam memilih-milih segala. Gossip yang ada di luar. Dengar ya. Saya kasih tau sekali lagi ya. Hamil duluan. Atau. Hamil di luar nikah itu. Bukan satu kesalahan. Ya. Karena. Janin itu. Tidak pernah bisa memilih. Untuk dilahirkan. Dari rahim siapa. Ingat ya. Ingat. Kalian juga jangan bodo-bodo amat. Yang salah itu. Nah. Ketika. Hamil tapi bohong. memboong. Karena memboongi banyak orang. Itu yang gak boleh. Udahlah. Terserah lah. Kalian mau. Meng. Meng. Mengartikan. Atau. Bers. Spekulasi. Untuk siapa. Terserah aja. Lah. Kok bukan kesalahan. Hamil luar nikah. Belajar dimana. Lah. Itu mah menurut gue. Suka-suka gue dong. Kok. Orang kan boleh berpikiran. Dan berpendapat. Beda-beda. Kok ngatur. Buat gue mah itu. Bukan satu kesalahan. Gak ada yang salah. Kan udah dibilang. Janin itu. Tidak pernah bisa memilih. Mau lahir. Di rahim siapa. Kok bodoh. Temen gue aja. Banyak kok. Yang gak pake. Nikah. Tapi hamil. Dan akhirnya mereka malah. Hidupnya. Romantis banget. Ngalahin orang-orang nikah. Sampai ada yang 8 tahun. Kenapa. Kita tidak bisa ngejudge orang. Yang bisa ngejudge itu. Tuhan. Orang kita sama-sama. Diciptain dari Tuhan yang sama. Kok. Kok lu malah lebih pinter. Gimana sih. Tuhan. 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 Hanya sebagai manusia, kita tuh harus punya keberanian untuk berbicara jujur apa adanya Saya jadi orang yang munafik Hanya untuk terlihat baik, supaya tidak hilang Tidak dijauhi oleh fans fansnya Jangan tercapai hidupnya Serius Hidup cuma sekali, satu kali Yaudah ya, karena ini udah juhur Dan gue mau beli kado untuk persiapan ulang tahun Aska besok Jadi kalian tetap beli kuota Jangan pernah ketinggalan kalau artis bombastis lagi live Instagram Oke, tetaplah jadi netizen Yang dah Udah lah, bye